Intro Halo ketemu lagi dengan saya Angelagiani Di video kali ini saya akan menjawab Polling yang sudah kemarin saya lakukan di Youtube Di komunitas atau community channel Youtube saya Dan di akun Instagram saya Tentang question and ask Lumayan banyak ini pertanyaan yang masuk Tapi disini saya akan menjawab 5 pertanyaan terbaik Akan langsung saya jawab juga di sesi ini Kira-kira nanti pertanyaan siap aja yang akan saya jawab Pokoknya nonton terus videonya Oke dimulai dari pertanyaan yang pertama Yaitu dari Instagram Pras underscore 019 Yaitu dengan pertanyaan Kak seberapa deket sama Kak Ambul Adijasa Apa yang membuat Kakak suka nge-vlog? Oke saya akan jawab Dibilang seberapa deket sama Mas Ambul dan Mas Adijasa Ya lumayan deket gitu Lumayan sering ketemu juga sama mereka Terus yang membuat aku suka nge-vlog Sebenernya Kalau suka nge-vlog itu Apa ya Aku awalnya seng-seng aja sih gitu kan Nyoba-nyoba aja Terus juga bahasanya apa ya Melatih Untuk melatih Lebih percaya diri Gitu depan kamera Seperti itu aja sih Soalnya kan saya juga dulu Waktu kuliah Bisa dibilang sering presentasi Jadi kan sama aja Kalau nge-vlog itu Hampir sama Dengan presentasi Yaitu berbicara di depan umum Oke lanjut ke pertanyaan kedua Yaitu dari Akun Instagram Perumuka Underscore PTKA Pertanyaannya yaitu Selamat malam Kak Saya mau nanya buat question Q&A Di Youtube Sejak kapan Kakak suka kereta Dan kenapa suka kereta Terima kasih Oke Saya suka kereta itu Sebenernya Bisa dibilang masih baru ya Dari tahun 2017 Akhir Dan Kenapa saya suka kereta Sebenernya saya Berawal tuh dari hobi Jalan-jalan Karena dulu kan Sebelum suka kereta Saya lebih Sering berkendara Naik motor Gitu Jalan-jalan pake motor Kayak Semacam touring Keluar kota Atau cuma sekedar Jalan-jalan di dalam kota Gitu Nah karena Sejak saya udah gak Udah Bukan dangga sih Udah jarang Berkendara naik motor Maka saya mulai Beralih gitu Berpindah haluan Ke kereta api Awalnya saya juga Kereta api itu Bukan naik kereta api Saya awalnya tuh Sebenernya Naik KRL Komuter line Di Jakarta Setelah Sering naik kereta Komuter line Lalu saya Mulai melihat Kereta api jarak jauh Gitu kok Kayaknya seru Gitu Akhirnya saya mulai mencoba Naik kereta api jarak jauh Gitu aja sih Sebenernya intinya saya Berawal itu dari Hobi jalan-jalan Lanjut ke Pertanyaan ketiga Yaitu Pertanyaan dari Faisrailintar Pertanyaannya itu Kalau trip naik kereta itu Biasanya ada kepentingan apa Atau cuma mau jalan-jalan aja Terima kasih Kalau untuk Kepentingan apa sih Sebenernya sih tergantung ya Kadang jalan-jalan Kadang emang mau Kayak apa sih Kayak ketemu keluarga Gitu ya Macem-macem sih Gak cuman Jalan-jalan aja Gitu Lanjut ke pertanyaan berikutnya Yaitu pertanyaan dari WHS 08 03 underscore Pertanyaannya yaitu Kak Angel Apa sih yang memotivasi kakak Suka dunia per kereta apian Sebenernya memotivasi Suka per kereta apian itu Hanya mengisi waktu luang sih Sebenernya awalnya dulu gitu Isi waktu luang Karena menurut saya Kereta api itu unik Terus saya mulai suka Mendokumentasikan kereta api Gitu Nge-foto Nge-video Terus mulai coba Iseng-iseng naik kereta Terus juga ya Mulai nyoba juga Naik kereta api jarak jauh KRL komuter lain Kayak gitu aja sih Sebenernya Selanjutnya ada pertanyaan Dari Jerry Ramasastra Negara Pertanyaannya itu Mbak Kalau menurut mbak Kalau menurut mbak Setuju enggak Kalau semua jalur Pertak double track Dari Jakarta sampai Banyuwangi Termasuk jalur petak Bandung Keroya Semarang Kendung Jati Solo Jebres Sama jalur petak Kertosono Tulung Agung Blitar Malang Bangil Wonokromo Surabaya Gubang Soalnya Sensasi bersilang Jadi berkurang sekali Dengan adanya double track Oke Oke kali ini saya akan jawab Dari Sisi railfans Dan sisi penumpang Kalau untuk dari Sisi railfans Ya mungkin Saya Akan berkurang sekali Sensasi Sensasi persilangannya Karena double track Jadi otomatis sudah tidak ada persilangan lagi Tapi untuk penumpang Lainnya Mungkin sangat membantu Karena kan otomatis mempercepat Waktu tempuh juga Gitu loh Ya jadi Gimana ya Antara setuju dan gak setuju Si saya Gitu Oke itu Itu lima pertanyaan Yang terpilih Yang sudah saya jawab Yang Untuk yang belum Belum Bisa terjawab oleh saya Jangan berkecil hati Tunggu di sesi Question and Ask Saya Berikutnya Pokoknya Ikutin terus Update-update Di channel youtube saya Baik video Community Atau komunitas Atau di instagram saya Juga bisa Di Ad referangel Yang akan nanti saya Masukkan di kolom deskripsi saya juga Terima kasih Dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax